Jakarta, CNN Indonesia, Kapal Res Aceh Barat AKBP Andrianto Arga Mudasik menegaskan pihaknya akan melakukan raziat terhadap penjualan trompet dan petasan menjelang tahun baru 2020. Kebijakan ini dilakukan terkait seruan bersama yang sudah ditergitkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkompimda, Aceh Barat, yang melarang perayaan tahun baru oleh masyarakat muslim di daerah tersebut, termasuk merazia minuman keras. Lihat juga, DKI gelar kaya selalu lintas jelang malam pergantian tahun, kami dari kepolisian akan mendukung penuh kebijakan tersebut agar dapat terlaksana dengan baik. Kita juga akan razia jika ada pedagang yang menjual trompet ataupun petasan, kata Kapal Res Andrianto Arga Mudadi Meulaboh, dilansir antara, Kamis 26-12. Menurutnya, pihak kepolisian bersama TNI akan menjalankan imbauan yang sudah dikeluarkan dan ditanda tangani bersama. Dia berharap nantinya akan tercipta suasana yang aman dan kondusif di tengah-tengah masyarakat. Perayaan malam tahun baru 2019 di Jakarta, CNN Indonesia Adiwi Caksono, pihak kepolisian juga mendukung penuh larangan perayaan tahun baru di Aceh Barat. Menurut Andrianto, kebijakan itu dapat menciptakan daerah ini sebagai daerah yang islami dan sesuai dengan penerapan aturan syariat Islam yang sudah lama berlaku di Aceh. Kami minta kepada masyarakat tolong diikuti aturan ini. Imbauan musbida yang melarang perayaan tahun baru, katanya. Lihat juga, ucapkan Selamat Natal, Jokowi berharap umat damai dan rukun Bupati Aceh Barat Ramli MS sebelumnya meminta kepada masyarakat non-muslim di daerah itu agar tidak merayakan pergantian tahun baru secara berlebihan. Saya meminta masyarakat non-muslim agar menghormati masyarakat muslim di Aceh Barat dengan kegiatan yang sifatnya hura-hura dan bertentangan dengan syariat Islam, kata Ramli saat melakukan rapat bersama unsur pimpinan daerah di Meulaboh, Kamis. Menurutnya, masyarakat non-muslim tetap bisa merayakan pergantian tahun asalkan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Apalagi saat ini Aceh sudah lama diberlakukan penerapan syariat Islam. Menurutnya, Aceh memiliki kehususan tersendiri yang tidak sama dengan daerah lainnya di Indonesia. Lihat juga, FPI DKI imbau umat Islam tak turun ke jalan saat tahun baru, gambas, video CNN, antara PMG.